Hai ih mantep kali ya lancar ini mah Oh kembali lagi bersama saya di channel Ejecta tutorial atau temen di video kali ini disini saya mau share lagi nih ya buat temen-temen khususnya disini kita akan coba tes game lagi ya game PC di win emulator guys ya Nah di window emulator disini saya akan coba share ada game Nerf Speed Underground 2 ya Nah berkali temen-temen ingin bernostalgia mainin game tersebut dan ternyata lancar banget cuy ya Nah kali ini saya masih menggunakan winlator 7.1 ya dan kalau menurut saya sih winlator ini memang sangat cocok banget di Poco F3 guys oke nah disini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu untuk settingannya untuk settingannya teman-teman bisa diikuti aja ya Nah settingannya seperti ini guys ya Oke teman-teman bisa dilihat ya Oke kemudian disini untuk turnip adrenonya gunakan default kemudian disini untuk DXK nya kita gunakan ini guys ya dua titik tiga titik satu kemudian kita kita coba ke bawah ke bawah lagi ya ini seperti ini aja teman-teman diikuti win ininya ikuti juga seperti ini guys ya barangkali disini ada yang kerubah teman-teman ikuti aja samain empornya disini teman-teman juga bisa disamain aja seperti ini kemudian untuk di bagian advance advance seperti ini guys gunakan preset ya nah presetnya saya sudah jelaskan ya guys ya Nah kalau kita coba lihat teman-teman ke setting nah preset ini tuh seperti ini ya teman-teman bisa diikuti aja kemudian preset yang kedua Oh sorry sorry preset yang kedua seperti ini guys bisa teman-teman ikuti ya Oke Nah selanjutnya disini langsung aja guys kita masuk ke dalam gamenya pia shortcut guys ya pia shortcut Nah kita coba lewat shortcut ya teman-teman disini ada banyak game yang pastinya nanti saya akan bahas di channel ini guys ya Oke nah untuk tutorial settingnya nih ada alien isolasi alien pesus Predator ada pes 2017 ya ada resident evil 5 udah jelas lancar ada resident evil 4 dan disini ada ya udah itu aja guys nanti kita coba tes untuk setting-settingnya saya share di channel ini tutorial settingnya guys ya Oke langsung aja kita masuk ke dalam gamenya dulu nih ya network speed cuma memang disini untuk layarnya ya seperti ini guys maksimal juga di settingan atau di dalam game game nya itu dia hanya 800 kali 600 guys gitu ya Nah disini untuk kontrolnya kita gunakan inputnya RTS ya guys gunakan ini ini juga sudah setting Nah jadi seperti ini aja layarnya segede ini guys gitu ya Oke langsung aja kita enter ini lancar banget cuy lancar banget asli ya air force speed underground dua ya Oke complete Oke disini langsung aja kita coba quick race ya quick race sini kita coba jalan-jalan aja teman-teman free run enter ya kita gunakan mobilnya saya pakai lenser evolution ya Oke ini ini transmisinya auto aja Oke teman-teman kita coba lihat nanti saya akan coba perlihatkan di record layarnya ya ini lancar sih guys Oh lihat tuh ini dapat berapa fps tuh 49 41 39 ya nih lancar nih dibanding kita pakai emulator yang lain ya itu grafiknya sering ngebug kalau ini enggak guys Hai ih mantap kali ya lancar ini lancar ini mah Oh ya teman-teman lancar ya ini mau pakai rekam layar juga sih lancar sebenarnya ini guys ya jadi teman-teman nanti bisa dicoba ya untuk download gamenya nanti saya sertakan di deskripsi ya kalau enggak salah yang ini tuh sudah saya share teman-teman saya sudah upload di media fire ya teman-teman tinggal download aja untuk game net force speed underground 2 ini asik ini cuy lancar ini mah lihat fpsnya juga stabil nggak nyendet-nyendet ya yang suka game balapan gitu ya teman-teman Wow wulia ini enggak ada grafik yang ngebug ya kalau saya pernah coba main di Aether S8 itu PS2 kan ini ya itu sering ngebug grafik guys sering ngebug grafik terus juga kadang ada error gitu guys ya di beberapa tempat gitu ya kalau ini emang enggak cuy aman ini stabil net force speed underground 2 ya mantap guys keren ya suaranya juga disini epic enggak ada yang gergak-gergak atau gimana mulus lancar disini guys ya untuk di net force speed underground 2 ya ini harus pakai ini ya keyboard seperti ini ya teman-teman untuk kontrolnya kalau pakai gamepad gamepad agak susah guys karena ya ini gitu saya sudah coba pakai gamepad enggak konek-konek guys gitu ya Nah ini sebaiknya pakai ini aja karena ini memang PC ya desain awalnya itu memang pakai mouse dan juga keyboard ini belum ada nitro nya guys soalnya baru baru main lagi gitu ya tinggal cari save-nya aja nanti simpan save-nya gitu ya Oke dah keren banget guys ya seperti itu teman-teman bisa dicoba ya yang mau gamenya nanti saya sertakan di deskripsi mantap itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap selamat menikmati